Halo, jumpa lagi di channel kesayangan teman-teman, Trik Otomotif. Nah, kali ini saya akan share pengalaman bagaimana mengatasi bagian belakang itu beledakan. Ini khusus pendaraan Avanza atau Xenia. Karena kebanyakan itu dari pintu belakangnya atau backdoor-nya. Nah, dulu saya sering memposting kalau bagian belakang bunyi beledakan itu terjadi karena karet stabilizer yang sudah tipis. Teman-teman bisa lihat ini untuk karet stabilizer-nya. Namun apabila karet stabilizer itu sudah diganti kok masih beledakan, teman-teman bisa cek untuk pintu belakangnya. Nanti saya ajari cara penyetelnya. Nah, itu sangat mudah sekali dengan menggunakan kunci ring 10, jangan kuncinya kunci ring. Karena kalau kunci pas itu bisa selek, teman-teman. Nah, jika ini karet stabilizer kok sudah diganti masih beledakan. Tapi kita cek karet stopnya, biasanya sebul ini. Atau stopnya sudah bocor itu juga bisa menyebabkan bagian belakang bunyi beledakan. Nah, jika itu semuanya sudah oke, kita tinggal cek bau jok. Biasanya juga bau jok itu pakai kunci 14, kok dikencangi semuanya. Itu bisa juga menyebabkan bunyi. Namun apabila sudah diperbaiki semuanya dari karet stabilizer, cekok, dan juga bau jok yang bagian belakang sudah dikencangi kok masih bunyi. Alangkah baiknya kita mengecek setelan pintu belakang. Dan ingat, ini khusus untuk Avanza dan Xenia di bawah tahun 2012. Oke, teman-teman. Ini sudah saya buka pintu bagian belakangnya. Ini baiknya berkala dilumasi, teman-teman. Pakai paselin dengan pakai oli. Nah, ini dia setelannya, teman-teman. Ada bau 10, 2 buah. Tidak gelap ya, teman-teman. Coba cari juban untuk lampu terang-terang. Nah, ini gelodakan. Mungkin ini sudah dikasih isolasi oleh orangnya. Tapi coba nanti kita steli. Sebenarnya nggak perlu pakai isolasi seperti ini. Kita kendori bautnya. Kita kendori. Ini bumi disebabkan karena dia terlalu maju, teman-teman. Untuk pengunci dari backdoor ini atau pintu bagian belakang ini terlalu maju ke sini. Jadi, dia agak goblak, ada kekocakan. Di sini, teman-teman, ada kekocakan. Dia agak pelakang yang bisa terlalu maju. Nah, taranya ini digeser ke depan. Setelah digendori, dua buah buah. Jadi, digeser ke depan. Nah, pokoknya digeser pol ke depan. Biar nanti nggak ada celah dan pengunciannya rapat, teman-teman. Karena ini bisa maju-mudur seperti ini. Nah, kita geser ke depan pol. Lalu kita kendangi. Selain itu, selain bulb ini, biasanya juga bulb pencerut perlu disek. Dia juga bisa bunuh-bunuh sedekan. Ini pakai kutusurik 21. Ini diputar ke kanan. Kebetulan saya pas nggak bawa cintu. Nanti bisa disenakan cok 21 untuk mengencangkan ini. Seperti itu, teman-teman. Nah, pokoknya setelahnya pol ke depan ini udah oke. Itu dia, teman-teman, video dari saya pada saat kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Kita bisa menyetel atau mengecek kedaraan sendiri. Apabila bengkel itu jauh, kita nggak usah jauh-jauh. Bisa disetel dari rumah untuk mengecekan bunyi ini. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan loncengnya untuk belakangan video dari channel ini gratis. Nanti kalau saya upload video, teman-teman lah yang pertama kali mendapatkan pemberitahuannya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. sub indo by broth3rmax